Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang Frugal Living untuk Gaya Hidup Hemat Meskipun hidup hemat atau frugal living adalah aktivitas yang monoton seperti pergi bekerja dan pulang ke rumah tak memiliki mobil pribadi dan hanya mengendarai sepeda motor atau angkutan umum tetapi berhemat akan menawarkan kita cara untuk memikat kembali masa depan Orang-orang dengan konsep hidup seperti ini biasanya tak suka pergi ke pesta atau nongkrong selepas kerja Mereka juga tidak tergoda untuk merokok atau menggunakan hal-hal keserangan lain saat mereka muda Selain itu, Psikologi Today menjelaskan satu wawasan kunci yang mendasari gerakan hidup hemat adalah sebagian besar dari total aktivitas ekonomi manusia berakhir di tempat pembuangan sampah alih-alih menghasilkan lebih banyak barang dan limbah yang mencebari dan merusak ekosistem karena itu mungkin lebih baik melakukan sedikit dan mendaur ulang sampah itu Inilah kenapa beberapa orang menyebut hidup hemat bisa menyelamatkan lingkungan Tindakan seperti menggunakan kembali barang-barang lama akan berefek pada lebih sedikitnya sampah di tempat pembuangan dan saluran air Selain menyelamatkan lingkungan, hidup hemat memiliki beberapa manfaat Simple Dollar menyatakan beberapa manfaat itu antara lain yaitu Yang pertama, mengurangi stres American Psychology Association telah mengungkapkan masalah uang sebagai pemicu stres utama bagi orang Amerika setiap tahun sejak awal study pada 2007 Penelitian pada tahun 2019 menyatakan 72% dari 3068 orang dewasa Amerika yang disurpe pada Agustus 2014 merasa tertekan soal uang selama 12 bulan terakhir Sementara itu, 64% melaporkan bahwa uang adalah sumber stres yang sedikit atau sangat signifikan secara berkelanjutan Menjadi hemat, tidak selalu berarti tidak pernah stres tentang uang Tetapi, itu pasti bisa membantu Terutama jika Anda dapat mempertahankan anggaran pada pendapatan bulan lalu Kedua, tidak terlalu memikirkan hidup orang lain Kebanyakan orang yang hemat, nyadari bahwa berhemat memiliki tujuan Seperti yang pernah dikatakan penyaih radio The Friends Day bertahun-tahun lalu Jika Anda akan hidup seperti orang lain Nanti Anda bisa hidup seperti orang lain tersebut Orang hemat tahu bahwa berhemat bukanlah pemerbanan Itu adalah sarana untuk mencapai tujuan Juga tidak memperdulikan apa yang dipikirkan orang lain Membebaskan mereka untuk mengikuti impian Tanpa menghafcirkan tampilannya bagi orang lain Orang hemat memiliki fokus yang sangat penting dalam hidup mereka Dan tidak membiarkan diri mereka terjebak oleh apa yang dilakukan orang lain dengan uang Memiliki lebih banyak waktu untuk hal-hal yang berarti Orang yang hemat berusaha membuat hal-hal yang mereka miliki bertahan lebih lama Mereka tidak perlu menghabiskan waktu berbelanja untuk sesuatu yang baru Oleh karena itu, mereka dapat menghabiskan waktu dengan hal-hal yang lebih penting Seperti menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga Mengolah hobi yang baru atau sekedar bersantai Keempat, hidup hemat baik untuk kemanusiaan Di saat banyak orang benar-benar kelaparan Di sisi lain, ada makanan yang terbuang sia-sia Ketika Anda membuat komitmen untuk tidak membuang lagi sisa makanan Secara umum, Anda mengurangi jejak karbon dan membebaskan sumber daya untuk orang lain Yang mungkin sangat membutuhkannya Mungkin tidak banyak, tapi setidaknya itu sesuatu yang berarti Kelima, memiliki kemampuan untuk memberi banyak Bagi mereka yang ingin memberi atau bersedekah lebih banyak Menjalani gaya hidup hemat adalah salah satu caranya Kenam, pensiun dini Semakin banyak Anda menambung Semakin banyak uang yang Anda dapat Semakin banyak uang yang dapat Anda simpan untuk masa pensiun Mereka yang bisa memulai lebih awal Dan menambung lebih banyak dari pendapatan mereka Kemungkinan akan mencapai angka pensiun ajaib Lebih awal dari yang lainnya Demikianlah manfaat dari gaya hidup hemat Semoga ini bermanfaat Sekian dan terima kasih Kali ini kita akan membahas tentang Perbedaan gaya hidup minimalis dan gaya hidup frugal Ada sebuah konsepsi dalam hal personal finance Di mana gaya hidup minimalis berjalan seiringan dengan gaya hidup frugal Jika seseorang menjalani hidup yang frugal Kemungkinan ia menganggap bahwa dirinya seorang minimalis Begitu juga sebaliknya Jika seseorang menjalani hidup minimalis Kemungkinan ia juga menganggap bahwa dirinya orang yang frugal Gaya hidup minimalis dan frugal memang memiliki beberapa persamaan Dan tidak jarang tumpang tidih dalam banyak hal Namun penting untuk diketahui bahwa pada dasarnya Kedua gaya hidup tersebut memiliki konsep dan tujuan yang berbeda Bahkan terkadang bertentangan satu sama lain Oleh karena itu, kamu harus memalami perbedaan dari keduanya Agar dapat memilih gaya hidup apa yang tepat untuk kamu Pengertian gaya hidup minimalis dan frugal Gaya hidup minimalis pada umumnya mengacu pada pengorangan jumlah harta benda Dan kewajiban seseorang untuk menjalani hidup yang lebih sederhana dan fleksibel Mereka yang bergaya hidup minimalis Cenderung lebih selektif dalam memilih dan menimpan barang yang benar-benar esensial Dengan demikian, mereka menghabiskan lebih sedikit waktu Untuk pemeliharaan barang serta pengaturan harta benda Yang tidak mendatangkan manfaat untuk kehidupan Sedangkan gaya hidup frugal di sisi lain hanya mengacu pada penegatan ekonomis Terhadap konsumsi sumber daya seperti uang, waktu, dan energi Pendek katanya, gaya hidup frugal berfokus pada kemampuan penggunaan uang sebijak mungkin Bukan berarti, orang yang bergaya hidup frugal paling terhadap diri sendiri Tetapi mereka biasanya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan Bagaimana mereka harus menggunakan uang tersebut Perbedaan konkretnya Jika kamu perhatikan kedua definisi tersebut Ada perbedaan konkret di antara keduanya Singkatnya, gaya hidup minimalis itu Tentang bagaimana kita hidup dengan lebih sedikit barang Dengan memilih barang yang benar-benar penting Sebaliknya, gaya hidup frugal adalah tentang bagaimana kita hidup dengan menghabiskan lebih sedikit uang Kedua konsep tersebut bisa saling kempang tindih Contohnya, kalau kamu membelanjakan lebih sedikit uang Maka otomatis akan memiliki lebih sedikit barang Demikian pula Kalau kamu memiliki lebih sedikit barang Maka dapat dikatakan Membelanjakan lebih sedikit uang Namun nyatanya, kedua gaya hidup tersebut Tidak selalu berjalan seiringan Seorang minimalis mungkin menyukai interior ruangan Dengan jumlah furniture lebih sedikit Sekalipun harganya mahal Dapat dikatakan Hal tersebut menjadi pembelian yang tepat Karena memungkinkan sang pemilik mendapatkan keuntungan maksimal Dengan menambahkan barang sedikit mungkin Sedangkan seorang dengan gaya hidup frugal Lebih memilih untuk mencari furniture bekas Atau furniture dengan harga diskon Sekalipun hal tersebut Membuat rumahnya menjadi lebih sesak Dengan banyaknya barang Contohnya di kehidupan nyata Kalau mau lebih paham Berikut adalah contohnya Suatu hari Kamu dan teman-teman Pergi liburan ke luar kota Untuk acara perpisahan Ketika baru tiba di pengenapan Ada salah satu teman Yang minta diantar ke minimarket Untuk membeli sampu, sabun, sikat gigi Dan barang personal care lainnya Setelah ditanya Ternyata teman kamu ini Malas membawa perintilan Banyak yang akan membuat koper penuh Dan memilih untuk beli di tempat Padahal dengan membawa dari rumah Dia tidak perlu mengeluarkan uang lagi Alias hemat Makanya Kamu saat itu sudah bawa keperluan tersebut dari rumah Melalui pengalaman kamu ini Bisa disipulkan kalau teman kamu Termasuk orang yang minimalis Tidak mau ribet dengan barang bawaan Dan memilih untuk memakai space di koper Untuk benda-benda yang memang penting Dan akan susah dicari di tempat berlibur tersebut Sedangkan contohnya Misalnya kamu sendiri Dalam hal ini jadi orang yang frugal Karena lebih memilih untuk menghemat uang Walaupun sebetulnya koper sudah sesak Tapi pertanyaannya Bisakah menerapkan keduanya? Mungkin kamu secara tidak sadar Telah menerapkan kedua gaya hidup ini Misalnya Kamu menjadi orang minimalis saat memilih furniture Untuk rumah Tapi di lain waktu Kamu juga suka membeli makanan Dalam jumlah banyak Agar tidak Selalu membeli ke warung Yang akan menghabiskan banyak waktu Terlepas dari apakah kamu seorang minimalis Atau frugal Dua-duanya dapat membantu Lebih sadar Apa yang dibeli Kenapa membeli barang tersebut Dan bagaimana kamu akan membelajarkan uang Di masa mendatang Kamu dapat menerapkan keduanya secara sadar Dengan mengombinasikan konsep Dari kedua gaya hidup tersebut Untuk menggabungkan keduanya Perhatikan hal ini Yang pertama Terapkan keduanya dengan tujuan Untuk menyimbangkan penggunaan uang yang bijak Dan pengurangan benda yang sebenarnya tidak dibutuhkan Kedua Belilah barang yang memang diperlukan Dan carilah penawaran yang dapat memangkas harga Seperti diskon atau promo lainnya Ketiga Terapkan aturan One in one out Dengan menjual barang yang sudah tidak terpakai Untuk mendapatkan uang tambahan Dan meminimalisir kekacauan di dalam rumah Lalu beli barang dengan penawaran menarik Agar harga yang didapat lebih murah Itulah tadi Perbedaan gaya hidup minimalis dan frugal Meskipun terdapat perbedaan Kamu tetap bisa menerapkan keduanya Atau mengambil manfaat dari kedua gaya hidup ini Semoga ini bermanfaat Sekian dan terima kasih Halo semuanya Terima kasih setelah menonton video ini sampai akhir Jika kalian punya saran Silahkan tuliskan di kolom komentar Video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya Dan Jika kalian suka dengan video seperti ini Silahkan klik like Semoga video saya bisa bermanfaat Sekian dan terima kasih Silahkan klik like Silahkan klik like